Intro Pasangan suami istri Ngatmuli dan Samiyati di desa Tebluru, Solokuro, Lamongan Salah satu dari 15 keluarga yang menerima bantuan manfaat bedah rumah dari program TMMD ke-109 Pasutri ini tinggal di kandang sapi, jauh dari kata rumah sehat Pasangan suami istri Ngatmuli dan Samiyani di desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan Tampak tersenyum penuh bahagia Pasalnya selama ini ia dan istri tinggal bersama di rumah sekaligus kandang sapi dari mengadu milik orang Tampak raut bahagia dari raut mereka saat Bupati Lamongan, Haji Fadeli Bupati Lamongan bersama unsur Forkopimda Forkopimca, Aster Kodam 5 Brawijaya, Damrim 082, dan Dandim 0812 Lamongan mendatangi rumahnya Orang nomor satu di Lamongan tersebut juga yang meletakkan batu pertama pembangunan rehab rumah tidak layak huni bersama unsur Forkopimda Selain itu pasangan ini juga menerima bantuan sejumlah kebutuhan pokok dari Bupati Lamongan langsung dari Kodam 5 Brawijaya, Dandim Lamongan Sementara itu saudara mereka Mariem yang sejak dari tadi menyaksikan tampak berkaca-kaca haru Saudaranya yang sakit-sakitan tersebut dibantu oleh TNI dan Pemkap Lamongan agar memiliki rumah yang layak Seperti apa sih kehidupannya Ibu Samiani? Samiani Ibu Samiani ini seperti apa? Sehariannya pekerjaan? Batan kerja, sakit nih kusing istri Sakit? Nggak, batan sakit kerja Menyenangkan sebagai saudara ketika beliau ini mendapat bantuan dari pemerintah bedah rumah ini seperti apa Bu perasaannya? Ya senang Senang Kalau berkunjung, menyambangi itu sering? Senang kan Oh dekat ya? Ya setiap hari Terima kasih Terima kasih Terima kasih banget Alhamdulillah Pak Terima kasih kepada Bapak TNI, kepada Bupati dan kepada semua pihak yang telah membantu saudaranya tersebut Semoga ini dapat menjadi pahala bagi semuanya Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan Terima kasih